Intro PSG harus menerima kekalahan 01 atas lawannya Bayern Munchen dalam lanjutan final Liga Champions. Mimpi PSG untuk meraih trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub pun hancur karena komen. Gelendang timnas Perancis itu berhasil mencetak gol tunggal pada pertandingan tepatnya paruh ke-2 menit ke-59. Kekalahan terasa semakin menyakitkan bagi PSG karena Komen merupakan pemain jebulan Akademi Les Parisians julukan PSG. Komen dijual hanya untuk menggagalkan PSG di partai final Liga Champions. Pemain buangan PSG itu juga terpilih menjadi man of the match di pertandingan tersebut. Selama berada di lapangan, Komen melepaskan total 3 tembakan yang salah satunya menemui target. Sementara sisanya gagal menemui target dan diblok oleh pemain lawan. Ia juga konsisten menebar ancaman lewat aksi dribbling sebanyak 5 kali percobaan. Terima kasih telah menonton! Bantan penggawa PSG itu juga cukup disiplin dalam mengejar bola di lini depan. Berdasarkan catatan dari Huskorn, ia mengantongi 14 operan dengan persentase keberhasilan sebesar 86 persen. Bagaimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya. Karena aku bakalan terus update setiap harinya. Cuma buat kamu. So... Pasti nonton! Jangan lupa subscribe ya! Bye!